Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Asmat Channel Matematika itu mempesona pada video kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri identitas trigonometri ini adalah merupakan syarat keempat untuk kita bisa memahami persamaan trigonometri baik, identitas trigonometri sekarang adalah yang akan kita kaji adalah hubungan kebalikan bagaimana itu kita lihat problem satu berikut buktikan bahwa kosekan alfa berbanding terbalik dengan sin alfa atau kosekan alfa sama dengan satu per sin alfa untuk kita bisa membuktikan problem ini kita akan menggunakan segitiga berikut diberikan segitiga A, B, C siku-siku di B dengan alfa yang diambil pada sudut A boleh juga sebenarnya pada sudut C tapi pada kali ini kita akan mengambil alfanya di A berarti Y adalah panjang sisi di depan alfa kemudian X adalah panjang sisi di samping sudut alfa dan R adalah sisi miring kosekan alfa kosekan alfa itu sama saja dengan ya perhatikan baik-baik adalah R atau sisi miring dibagi dengan sisi di hadapan sudut alfa jadi R per Y dengan memanipulasi aljabar R per Y ini kita akan mengajak ganti menjadi 1 per Y per R perhatikan bahwa Y adalah sisi di hadapan sudut alfa sedangkan R adalah sisi miring berarti Y per R itu adalah perbandingannya sin alfa ya Y per R seandain sin alfa maka kita ganti Y per R ini dengan sin alfa maka diperoleh hasilnya seandain 1 per sin alfa jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa sudah kita buktikan baik kita pindah pada problem 2 problem 2 buktikan bahwa sekan alfa itu seandain berbanding terbalik dengan kos alfa atau sekan alfa seandain 1 per kos alfa baik segitiganya sudah ada segitiga siku-sikunya sekarang kita akan buktikan kita mulai dengan sekan alfa sekan alfa adalah panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi di samping alfa berarti itu sama dengan R per X kita buat manipulasi aljabar ini menjadi sama dengan 1 per X per R lihat ini kebalikan daripada R per X tetapi ini R per X itu tetap ekopalian dengan 1 per X per R X per R itu adalah sisi di samping alfa dan R adalah sisi miring sisi panjang sisi samping per panjang sisi miring itu sama dengan kos ya pelajaran yang lalu ini X per R sama dengan kos alfa maka disini kita bisa ganti sama dengan 1 per kos alfa jadi sekan alfa sama dengan 1 per kos alfa sudah selesai kita buktikan sekarang kita masuk pada problem 3 buktikan bahwa kotangan alfa itu berbanding terbalik dengan tangan alfa atau kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa kotangan alfa itu adalah panjang sisi di samping alfa dibagi dengan panjang sisi di hadapan alfa atau X per R ya X per R kita manipulasi aljabat X per Y nya menjadi 1 per Y per X 1 per Y per X Y adalah panjang sisi di hadapan alfa sedangkan X adalah panjang sisi di samping alfa maka depan persamping itu sama dengan tangan ya sama dengan tangan nah ini ini pelajaran yang lalu kita sudah pelajari Y per X atau tangan alfa sama dengan tangan alfa atau tangan alfa sama dengan Y per X maka disini kita bisa ganti menjadi tangan alfa sehingga diperoleh 1 per tangan alfa maka kita simpulkan kota tangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa demikianlah pembuktian tiga buah identitas trigonometri yang merupakan kebalikan mudah-mudahan ini bisa membantu siswa sekalian untuk mengerjakan latihan berikut ini ya latihannya adalah buktikan bahwa sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa bukti kedua buktikan bahwa kosekan alfa sama dengan 1 per sekan alfa buktikan bahwa tangan alfa sama dengan 1 per kota tangan alfa insya Allah kalian bisa mengerjakan latihan ini dengan baik apabila memperhatikan sajian pembelajaran dalam video ini yang sudah bapak jelaskan tadi demikian saja dulu pertemuan kita kali ini ingat dengan Asmat Channel Matematika itu mempesona Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton